Hai teman-teman, apakah kalian suka membuat gambar dengan otomatik 1111? Apakah kalian ingin tahu trik-trik terbaik untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan hasil kalian? Jika ya, maka kalian berada di tempat yang tepat. Karena hari ini, saya akan menunjukkan kepada kalian beberapa trik otomatis 1111 yang akan membuat kalian tercengang. Jadi, tetaplah menonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk like, subscribe dan share. Oke, mari kita mulai. Oke, tapi sebelum kita mulai, ada sedikit info penting nih. Kalau kamu bingung atau nggak bisa ngikutin tutorial ini, jangan panik ya. Jangan melu-malu buat nanya di kolom komentar ya. Oke hal pertama yang ingin saya tunjukkan kepada kalian adalah di sini, di bagian atas layar, ada tulisan klip skip dan sedapai. Dengan ini, saya bisa memilih Fae yang berbeda dan mencoba model saya dengan Fae tersebut untuk melihat mana yang lebih baik. Juga, kadang-kadang ketika kalian memuat model dari Civic Eye, akan ada informasi tentang Fae di sini, di bagian bawah layar. Ini mengatakan, lihat di deskripsi versi. Di sini, di sisi kanan, ada deskripsi. Di sana disarankan untuk menggunakan Fae Orange Mix atau KLF 8 Anime 2 untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Jadi, kalian ingin memeriksa itu tentunya. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa saya memiliki ini di sini? Bagaimana cara kerjanya? Jadi, di sini, di pengaturan, kalian ingin pergi ke antarmuka pengguna di sisi kiri. Kalian ingin menggulir ke bawah dan di sini ada daftar pengaturan cepat. Di dalamnya, kalian ingin menulis dua perintah ini untuk mendapatkannya. Setelah kalian memasukkannya di sini, kalian ingin menggulir ke atas dan mengklik terapkan pengaturan agar ini benar-benar diterapkan. Hal lain yang diaktifkan di sini yang juga bagian dari perintah itu adalah klip skip. Di deskripsi di sini, tertulis, parameter penghentian awal untuk model klip. Sekarang, klip menggunakan bahasa sehari-hari Anda dan mengubahnya menjadi sesuatu yang bisa dipahami oleh AI untuk membuat gambar dari itu. Satu menghentikannya di lapisan terakhir seperti biasa dan dua menghentikannya di lapisan sebelumnya. Jadi, ketika kita pergi ke sini melalui skala, kalian bisa melihat bahwa klip memiliki 12 lapisan berbeda. Jadi kalian bisa bereksperimen dengan itu. Dalam kebanyakan kasus, kalian melihat orang-orang menggunakan klip skip 2. Di sini saya telah membuat beberapa render contoh. Ini adalah dengan model realistic vision. Jadi kalian punya klip skip 1 yang tidak melewatkan apapun. Klip skip 2, kalian bisa melihat bahwa ini sebenarnya terlihat sedikit lebih baik. Klip skip 3 tidak begitu bagus. Jadi di sini tertulis, hasil yang lebih baik dengan klip skip 2. Kalian bisa bilang bahwa klip 2 lebih baik. Ini tergantung selera kalian. Seseorang menyarankan kepada saya bahwa di sini, di bagian atas, ada panah biru ini. Maksud saya, kalian klik itu. Ini akan memuat pengaturan dan prompt terakhir yang kalian gunakan di automatic 1111. Jadi itu cukup keren. Dan ini bahkan berfungsi setelah kalian memulai ulang automatic 1111. Jadi semuanya ada di sini termasuk seed, termasuk lipstick. Jadi ini ada di 4. Sekarang mari kita pergi ke sini untuk trik berikutnya. Katakanlah kalian punya prompt yang bagus dan kalian mirender beberapa kali dan menemukan seed yang kalian suka. Tentu saja kalian bisa menggulir ke bawah di sini dan kalian akan menemukan seed di bagian bawah ini. Biasanya di masa lalu saya menyalin ini ke dalam bidang seed. Tapi sebenarnya kalian bisa klik di sini pada tombol daur ulang ini dan ini akan memuat seed dari gambar ini ke dalam bidang seed. Jadi itu benar-benar membuatnya jauh lebih cepat. Saran berikutnya lagi-lagi berkaitan dengan automatic 1111. Jadi, yang ingin saya tunjukkan di sini adalah stylus karena itu sangat berguna. Sekarang, apa yang dilakukan stylus adalah menyimpan apapun yang kalian punya di prompt positif atau negatif kalian sebagai preset. Untuk melakukannya, misalkan saya hanya ingin menyimpan prompt negatif ini di sini. Tulis atau salin semua yang kalian butuhkan ke dalam bidang prompt negatif. Kemudian pergi ke sini ke save dan kemudian masukkan nama, misalnya negatif 2 dan kemudian klik ok. Sekarang ini disimpan ke dalam stylus dan kalian bisa memilihnya dari sini. Jadi kalian lihat sekarang kita punya ini di sini dan kalian juga bisa memilih beberapa dari mereka secara bersamaan. Jadi kalian bisa mencampur prompt negatif, prompt positif atau beberapa prompt negatif dan positif bersama-sama. Satu hal yang harus kalian perhatikan di sini adalah jika kalian sudah punya ini di sini dan kalian klik di sini untuk menerapkannya, ini akan menyalinnya di sini lagi. Ini tidak akan menggantinya. Ini akan menambahkannya ke prompt di akhir. Jika kalian ingin menghapus stylus dari daftar itu lagi, kalian harus pergi ke folder automatik 1111, menggulir ke bawah di sini. Kalian punya file stylus CSV. Klik kanan, pilih show more options, pilih edit. Di sini kalian bisa melihat teks yang telah kalian buat. Jadi cukup hapus bagian itu dan kemudian kalian ingin menyimpannya. Kembali ke automatik 1111, kalian tidak perlu memulai ulangnya. Kalian hanya perlu klik di sini pada panah biru untuk memuat ulang itu dan kalian bisa melihat sekarang saya hanya punya satu style di sini lagi. Selanjutnya, saya ingin menunjukkan kepada kalian trik untuk menghemat ruang di hard drive kalian. Jadi, pergi ke settings dan di sini biasanya tertulis PNG untuk gambar dan PNG untuk grid. Jadi kalian ingin mengubah itu menjadi JPEG di kedua hal tersebut. Kecuali kalian benar-benar membutuhkan file PNG. File JPEG juga memiliki semua informasi di dalamnya jadi kalian bisa memuatnya dari file. Tidak ada yang berubah tentang itu. Tapi file-file ini karena JPEG sekarang jauh lebih kecil dari ukurannya. Lagi-lagi ingat untuk klik apply settings agar perubahan ini tersimpan. Ini adalah trik penting lainnya. Kalian mungkin telah melihat bahwa kalian punya tag PNG info untuk memuat semua pengaturan dari pembuatan gambar sebelumnya. Pergi ke folder automatik 1111, ke folder outputs, ke folder text to image dan ke folder tanggal. Sekarang pilih gambar yang ingin kalian muat, misalnya ini. Dan seret ke sini. Di sisi kanan, kalian akan melihat semua prompt positif dan negatif, semua pengaturan yang kalian punya di sini dan kalian bisa mengirimkannya ke semua sumber yang berbeda ini. Jadi dalam kasus ini saya ingin mengirimkannya ke text to image. Jadi saya klik di sini dan ini akan memuat semuanya untuk saya lagi. Kalian ingin melihat ke bawah di sini karena ini juga memuat sheet dan juga pengaturan klip skip. Selanjutnya, saya ingin menunjukkan kepada kalian alat-alat yang mungkin membantu kalian untuk lebih terorganisir dengan file-file kalian yang disebut everything. Ini adalah untuk Windows. Ini gratis untuk di install dan apa yang dilakukan ini adalah pencarian real time untuk semua file kalian. Karena seperti yang kalian tahu ketika kalian menggunakan pencarian Windows, itu butuh waktu lama untuk menemukan file-file kalian. Oke itu semua langkahnya jadi gimana bos sudah bagus gak cara penjelasanku, jika sudah saya langsung serahkan kepada bos untuk menelanjutkan video ini, dan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!